Intro Gua kalo narik Pasti gua ngalong Alhamdulillah Gua belum pernah namanya digangguin sama Makhlukalus Tapi kalo gua denger cerita temen-temen gua yang lain Ada aja gitu Dan sering banget digangguin sama Makhlukalus Amit-amit kalo gua mah Jangan sampe kejadian kayak gitu Tapi malam itu ada suatu kejadian Yang bikin gua merinding banget Gumpen banget nih malam Ngantuk banget gua Mau balik ke basecamp aja kali ya Kali aja ada kopi di basecamp Ufff 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 Beset Basecamp sepi banget Ufff 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 Kak! Dari tadi gua ngomong lu kok diem aja? Cisita! Kak, lu lagi saryawan ya? Oh, kenapa ya? Kak, anak-anak pada kemana sih ini? Kok lu gak tau sih? Kok dia menincir-menincir aja ya paling? Ding! Itu jadi ding 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 ya? Wanginya ya? Kok saring-saring ya? Kak, lu mau ikut ke warung ngasih goreng Membang dulu kan, Kak? Hah? Hah? Eh, buluan Sekalian kita nyari kopi Lihat, Kak Eh, lu pake lu Halo, cepetan Malem, Kak Ananya basecamp sepi banget lagi Emang temen saya ini agak pendiam banget Tapi malem itu dia agak beda Malahan banyak diemnya Biasanya juga kalo ditanya Jawabannya dia paling iya atau engga Mungkin saat itu dia lagi kepikiran sama motornya Ya, kalo dipikir saya sih kayak gitu Makanya, saya ada inisiatif buat ngajak dia makan nasi goreng Siapa tau dia mau cerita Eh, Genta Lu udah kabarin orang tua lu belum? Kalo motor lu ditarik sama lesing Lo gak boleh gitu, Tak, sama orang tua Lo harusnya kabarin kalo motor lu tuh ditarik sama lesing Siapa tau aja bokap lu dapet rezeki yang gede kan Lu bisa dibeliin motor baru Ya kan? Lu tuh harusnya cari perhatian lah sama orang tua Ya, namanya orang tua kalo punya rezeki Mana ada sih yang gak kasian sama anaknya Ya kan? Kok baunya wangi banget ya? Sama kayak wangi yang di basket Tak Lu kenapa sih, Tak? Kok tangan lu dingin banget sih, Tak? Kok dingin banget sih? Lu kayak gak biasa aja nih, Tak Tak Lu masuk angin apa gimana sih? Tak 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 Bang Dul Ya? Rasi goreng spesial ya dua? Siap Pedas gak? Ya kayak biasa lah Bang Dul, pedas dua-duanya Siap Udah, duduk aja dulu Iya Bang Ya Eh, tak Eh, tak Eh, tak Oke Bener kan nih? Lu mau ngomong pedas Ah, Bang Dul Masa mau dibungkus kan saya bilang dari tadi Saya mau makan disini Bang Dul Dua-duanya? Ya iyalah dua-duanya, masa satu Emang kamu kuat? Kuat gimana? Cepetan Bang Bang Dul Aduh Ya 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 Udah lapar banget ini Emangnya habis, untung habisnya sendirian Apa-apaan sih Bang Dul? Orang saya berdua sih Genta Tadi yang masih genta disini Bang Dul Kan saya datangnya kesini yang masih genta tadi berdua Genta Iya, genta Pas saat saya lihat Mas Dul, kayak kaget gitu Saya ngerasa kayak ada yang gak beres nih Tapi apa ya? Ngelihat saya bengong Mas Dul baru mau cerita Nah Bang Dul, kenapa sih? Kok merinding gitu? Lagi sakit Bang Dul Bang Dul kenapa? Lari siapa? Genta Lah Bang Dul, ini kejat tumpah gini Nasi goreng enak-enak gini Kenapa sih Bang Dul? Genta kan udah meninggal dunia Lah Bang Dul ada-ada aja Orang saya berdua sama si Genta dari Basecamp Makanya saya ajak makan nasi goreng Kali aja si Genta tuh lapar Bang Dul Emang kamu gak denger kabar? Kabar apaan sih Bang Dul? Si Genta kan meninggal Si Genta kan meninggal Bang Dul, bercandanya kayak gitu banget Si Genta itu kan temen saya Bang Dul Masa disumpahin meninggal Kan saya itu dari Basecamp itu Kedua dateng kesini sama si Genta Mau makan nasi goreng Kali aja si Genta lapar Pakai saya pesenin dua Pedus dua-duanya Ada-ada aja Bang Dul bercandanya Wuh Tapi bener, emang si Genta meninggal Tadi jam tujuh malem Terus dia juga bawa penumpang perempuan Mati di tempat Terus langsung bawa ke rumah sakit Anak-anak Basecamp juga ke sana semua Bang Dul seriusan nih? Serius? Enggak bercanda? Enggak Aduh, antesan aja tadi tuh di Basecamp Seki banget Bang Dul Kok anak-anak gak ada yang ngabarin saya ya di Basecamp? Gimana sih? Genta, Genta Yaudah Bang Dul Emang sekarang ada di rumah sakit mana sih Genta Bang Dul? Tadi sih katanya denger-denger di RS UD Ya udah, kalau gitu saya langsung kesan aja deh Bang Dul. Eh ini gimana? Ntar aja, udah bungkus aja dulu Bang Dul. Ntar saya balik lagi kesini. Udah bungkus, bungkus. Saya buru-buru Bang Dul. Iya, iya, iya. Ya Allah, Genta. Gue gak nyangka kalau lu udah meninggal. Sampai sekarang saya gak ngerti kenapa Genta datang ke saya. Atau mungkin saya disuruh ceritain tentang motornya Genta ke bapaknya. Atau ada maksud lain, saya gak paham. Cuma kejadian itu, meski temen nongkrong yang muncul, ya serem juga sih rasanya. Apalagi, masih berasa tangannya menggigil di bahu saya. Uff, kami nalik. Serem banget. Semoga setelah kejadian itu, temen gue istirahat dengan tenang. Dan gue doain semoga dia berada di sisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.